Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, jumlah kasus ISPA tercatat mencapai 9.458 jiwa pada minggu ke-38 di tahun 2019. Dari data ini, terjadi peningkatan pasien dari minggu sebelumnya yaitu minggu ke-37 yang berjumlah 7.826, sedangkan di minggu ke-36 yaitu 6.959 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harison mengatakan daerah tertinggi jumlah penderita ISPA berada di Kabupaten Sambas. Selanjutnya, Kabupaten Ketapang dan kemudian Kota Pontianak. Meski demikian, sejauh ini, Harison mengaku Dinkes Kalbar belum menerima ada laporan warga yang meninggal akibat ISPA yang disebabkan kabut asap. Menurut laporan yang kami terima, yang paling tinggi itu adalah Kabupaten Sambas, kemudian Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak. Itu yang paling, tiga yang paling tinggi. Nah tapi ini memang kita belum buat secara proporsional kan, sebenarnya jumlah penduduk di Sambas sebenarnya lebih tinggi daripada di Ketapang. Seperti sejauh ini, apakah ada laporan dari Dina Kesehatan Kabupaten ada korban meninggal atau apa gitu? Nah, saya belum menerima laporan dari Kabupaten Kota untuk kasus meninggal ya. Jadi kalau ISPA sendiri yang disebabkan oleh asap ini tidak menyebabkan pasien meninggal. Kalaupun nanti ada pasien meninggal, biasanya untuk kasus-kasus yang lebih berat dari ISPA biasanya. Artinya ISPA sebagai pemicu awal berarti apa ya? Kalau memang telat kita mengobati ISPA, dibiarkan, dia bisa jadi peniomoni. Nah peniomoni itu memang yang akan, kalau memang tidak diobati, dia bisa fatal. Berdasarkan pantauan BMKG, sebagian wilayah Kalimantan Barat pada hari ini sudah memulai diguyur hujan. Maka diharapkan, musibah kabut asap yang melanda akibat kebakaran hutan dan lahan bisa segera berakhir. Sehingga kasus ISPA ikut turun seiring membaiknya kualitas udara.